Perusahaan tambang PT Freeport Indonesia akhirnya bersedia melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Divestasi ini jadi satu dari lima kesepakatan yang dicapai dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akhirnya menyelesaikan proses perundingan yang sudah berlangsung sejak Februari lalu. Menteri SDM Ignasius Jonan mengatakan hasil perundingan tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Presiden meminta kesepakatan mengedepankan kepentingan nasional, rakyat Papua, serta menjaga iklim investasi tetap positif. Divestasi yang akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu menjadi 51 persen total. Jadi 51 persen ini pada saat ini sedang dirundingkan secara detail dan akan dimasukkan menjadi bagian daripada lampiran di IUPK yang tidak akan bisa dirubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Jadi ini 51 persen tinggal yang dibahas secara detail itu nanti timing. Kalau harga itu pasti nanti negosiasi, ya pasti. Tapi timingnya ini sedang dibicarakan dengan arahan Bapak Presiden supaya detailnya, timing ini dapat diselesaikan dalam minggu ini. Mumpung CEO-nya Freeport juga ada di Jakarta, jadi bisa komunikasi. Sementara itu Chief Executive Officer Freeport McMoran Inc. Richard Edgerson mengungkapkan kesepakatan ini tak lepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Edgerson memiliki keyakinan persetujuan dengan pemerintah Indonesia akan bermanfaat bagi kelanjutan bisnis Freeport di Indonesia. Dan Freeport akan berkomitmen mematuhi peraturan yang ada di tanah air. Dan Freeport akan berkata bahwa kami berkomitmen dengan lawan Indonesia dan bahwa kami berkomitmen dengan transparansi dalam operasinya dan dalam laporan finansialan. Selain bersedia membagi sahamnya, Freeport sepakat meninggalkan kontrak karya, membangun smelter yang harus selesai pada Oktober 2020. Serta perpanjangan kontrak hingga 2x10 tahun. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta